Bahkan yang sering tak pakai ini nih, sorry ini sampai kayak gini Nih fotel! Astagfirullah Nih, dia udah di alamnya Aku tuh punya produknya second date itu lengkap ya Cuman aku kemana aja ya selama ini ya? Jadi ini lebih ke first impression Sekalian One Brain Makeup Tutorial pakai second date Kita akan cari yang mana yang yes sama yang no Menurut aku ya Intro Sebelumnya aku sudah memakai pelembab ya Soalnya kan second date orang no pelembabnya Dia kan kayak buat makeup aja ya Jadi langsung aja kita ke makeupnya Dia punya namanya skin tint ya Cuman 4 shade Aku kalo cuman sedikit itu kuatir ya Kuatir? Bisa gak? Wow, disini ada tier here Oh Lucu, cara bukanya tuh berbeza guys Lucu ya Packagingnya lucu ya Tapi kok dikit ya Dikit banget ya Berapa mili? 18 gram Berapa ini? Tapi ini kayaknya full Emang kalo foundation biasanya berapa? Kayak lebih dikhususkan travel friendly lah ya Soalnya ini kalo rose all day ini 30 Kalo ini 50 Ini 18 Jadi lebih Cociol lagi Ada kolagen, bakuciol dan glycerin Nih kalo dari suaranya kayak dia tuh cair banget sih Tuh ya kan? Sampai sekarang masih 4 Semoga di 4 ini ada yang sawo matang friendly Vanilla cat tembok Ini netral ya undertone nya Soalnya misalnya N10 Terus buttercream Dari namanya aja udah Kayak Hmm Hmm Lebih kuning lagi nih Oh gak sih ya Tetep netral cuman ada sedikit beige nya gitu loh W20 Kashmir Kashmir W20 Ini kayaknya kuning langsat gitu ya Way warm Ya ini lebih warm gitu loh Yang terakhir ember Kayaknya ember lebih cocok sama AQ Ini ember Tapi jujur nih sebenernya ember aku kegelapan gitu Jadi dia tuh harus nge-mix antara ini mbak ini gitu ya Atau ember sama ini Oh keterangan ya Oh keterangan ya Keterangan ini ember lebih kasih Oke Ini aku nyampur 3 sama 4 Ini nomor 3 sendiri Ini akan aku campur yang netral Sama yang gelap sendiri sedikit Harus banyak netralnya Coba kita cek ya Nah Kayaknya mending ini ya Berarti Cocoknya nyampur nomor 2 sama nomor 4 Tidak terlalu kuning Kalau pakai nomor 3 sendirian kekuningan Kalau pakai nomor 3 sama 4 Terlalu nge-press Nah ya mungkin ini Finishnya sih matte ya Terus menurutku juga nggak terlalu berminyak ya Aku coba ratain pakai tangan ya Sampai teksturnya cahar banget tuh Bingung aku kalau pakai kuas atau pakai sepon Pakai sepon pasti masuk gitu loh Jadi mending pakai tangan aja Nah jadi teksturnya tuh kayak Dibilang matte itu juga Masih lembab ya Cuman ini kalau dibandingkan rose all day Dia lebih cover ini ya Walaupun dia rewingan banget Nah mungkin ini Gunanya ini ya Concealer ini Concealernya tuh juga ada berapa Oh ada 7 Aku nggak nge-shot semua aja kali ya Yang paling gelap apa Oh ini soft cocoa ya Kita cek Wah ini pasti Wow untuk concealer aku kayaknya cocoknya Di shade paling gelap ya Jadi yang paling gelap adalah Dan ini Agak gelap Oh iya sih agak gelap Tapi ini untuk Menutupin bekas-bekas jarawat gitu loh Untuk menutupin noda jarawat ya guys Teksturnya tuh cream Tuh cream Oh iya lumayan cover ya Biasanya kalau dia nggak cover Ketika di tap-tap tuh Kayak ada yang transparan Geser Atasnya koko apa? Dia 30 Light medium Concealernya oke Concealernya 8 per 10 Ya kayaknya besok-besok cuma pakai concealer tool 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 gitu bisa Kita coba yang W25 ya Kita taruh di sini Karena di hidung tadi kayak nggak seberapa cover gitu Mungkin ini ya harusnya juga Di tap-tap nggak geser loh Karena teksturnya juga creamy C30 Oh kok tambah lebih terang ya Loh Iya Kalau itu Oke Oke W25 kali ya Oke Kita tes lagi ya Di daerah Nah kita tes misalnya Nah ini kalau misalnya kita nggak usah pakai Pondi Wah lumayan Besok-besok pakai concealer aja ya Tuh Nontep loh Sand Beige W25 Concealernya 10 dari 10 Creamy Langsung Uh Natap Bedak Dia ada Light Beige Translucent Sama Warm Beige Ya Packagingnya lucu banget ya Teksturnya kita cek Yang Warm Beige ya Kita Hmm Ya sebenarnya aku Warm Beige kali ya Ini kok kayaknya merah ya Warm Beige Jadi Jadi lebih gelap ya Iya Selalu akhirnya ke Translucent lagi Kalau kita itu sudah pakai complexion Jadi cuman Ngeset Apa yang ada gitu loh Coba aku Uh Halus banget woy Tuh Kalau pakai Translucent tuh Complexionnya warnanya masih tetap Ya woy sih yang kamu templokkan disini Bedaknya 9 per 10 Gak geser woy tuh Wow Sumpah yuk Aku ini no peres Produk influencer Yang mengeluarkan brand Ini adalah produk yang aku suka Mulai dari Ini ya Ini kamu bandingkan aja Si Ebro nya Yang punya tuh Bener-bener sekecil ini Yang namanya Ininya tuh bisa buat serat woy Kau kecil Ini bukan Small bro Tuh Enggak ini tuh Menurut aku ya Mikro 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 Organisme Bisa kita Bisa kita bandingkan dengan Mikro Granisme Sumpah Aku bisa jamin Produk lain punya ini tuh Mini ya Kecil Ini yang paling Mikro Tuh Seti 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 Aku paling suka natural grey Ini tuh ada lagi yang natural brown Itu gak apa-apa Karena alisku itu ireng Keteng Natural grey Nah sekarang apa lagi ya Oh Ebro Nah ini Ini aku Pol Ini tuh Favorit aku Pol Karena dia tuh ada warnanya Natural Jadi kalau misalnya gak pakai apa-apa Kayak cuman waist Cuman pakai Ebro aja Itu pakai ini tuh Warnanya jadi lebih kalem tuh Lihat Ini kan alisku yang asli Nih Terus ketika udah dikasih itu jadi rodok Tahun-daun gitu loh Namanya Bro Abdo Tuh kalau kalian lihat video-videoku ya Lakwa Kayak Singgabe Bro Abdo Dan dia tuh awet njigrik gitu Awet njigrik Aku harap kamu bertahan Sampai Seumurku Selama apa aku memakai si Ya eyeshadow Tapi ini kekurangannya dalam bobok Bobok itu powdery guys Dan dia ini Tidak sesuai sama warnanya Dia tuh aslinya lebih gelap Jadi kayak ini ya Ini kan warnanya kayak Coklat terang Tapi ketika dioleskan kesini Nah ketika kamu oser 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 terus Dia akan menjadi kayak lebih Jadi lebih gelap gitu loh Ya nggak seterang ditempate gitu loh Aku sukanya itu warna ini Tuh sampai ini jeglang Terus mungkin kayak ditambahin warna ini Wes terus nanti Belakangnya tinggal dikasih warna coklat ini Nah ini ya Kamu kirain warna coklatnya kayak coklat soft gitu Enggak ini tuh coklat yang Loh gelap Oke kita pakai maskara sama eyelinernya Merk lain Karena belum ada punya second date Cuman Aku yakin kalau dia bikin pasti Secara eyebrownya aja sekecil itu loh Cuma ada kekurangannya sih Kalau kepanjangan foto tuh Sementih itu loh Dizum satu sekali ya Satu sekali di zoom Wih serem Oke sekarang kita langsung ke ini Nge contour ya Wajahku yang pertamanya itu kayak Mbak tau ya Akan menjadi virus Ini ada tiga ya Yang satu ada di dompetku Males aku turun Kalau yang ini yang dinasti sama magic Berarti aku pakai yang mana? Sunshine ya Karena untuk saw matang itu Sunshine itu kayak lebih ke contournya sih Oke kalau aku Nah soalnya gini Ini gak boleh tau ya Nah si magic ini masih masuk Nah kalau si sunshine itu Lebih natural lagi Ya Nah kalau ini dinasti ini Terang Ini dinasti terang Contournya Aku kayak Kenapa aku pakai si sunshine Karena sunshine itu Kayak lebih pas di kulitku Ya Kalau magic mungkin Mungkin masih lebih gelap lah ya Contournya Terus kalau si dinasti ini kayak lebih ter Ini kan kulitku ya Kayaknya ya Ini untuk kulit putih Ini untuk kulit lebih gelap gitu Terus kalau gak salah Aku tuh cocoknya Blast on nya tuh Dia kayak lebih coral gitu loh Nah kalau ini tuh kayak lebih seger Sebenarnya aku juga suka si magic ini ya Kita pakai yang ini aja Soalnya aku males ngambil ke bawah jujur Kayak Ini di lantai tinggal Terus itu di lantai satu Lerennya Set Masih masuk Nah ini jadinya lebih tirus Yang ini nya Bisa gak ya Suatu saat itu gak pakai Tirus-tirusan gini gitu Lu udah tirus gitu loh Bisa gak Terus yang hidung ya Biar natural ini aja Kalau blush on nya ini lebih menyenangkan ini Karena kalau blush on nya yang shine shine itu kayak lebih natural gak keliatan Makanya aku tuh lebih suka memakai dia untuk kayak daily gitu Daily yang gak pengen pakai keliatan tapi gak keliatan Ini pun masih natural kan Cuma yang ini tuh lebih coral gitu loh Tapi yang itu tadi aku gak suka highlight ray Kalau ini aku suka Tuh dia lebih kayak kuning gitu loh Nah kalau yang shine shine itu jujur kayak lebih Ano apa terang gitu loh Sering itu gak pakai jujur 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 Dan warnanya juga nih Blush on nya lebih cakep gitu loh Lebih coral Jadi kayak gak terlalu peach Kadang juga gak terlalu pink gitu loh Cantik Untuk complexion ya Top Kita sekarang akan ke perlipenan nih Bahkan yang sering tak pakai ini ini Sorry ini sampai kayak gini Ini fotel Astaghfirullah Nih Ini udah di alamnya Nah ini yang jadi favoritku tuh Satu tuh yang piknik Terus jadi kayak seger aja gitu Pengen agak muted gitu Nah ini aku juga suka cafe Ini aku banget ya Ini lebih kayak Coklat gitu loh Coklat Kemerahan Ini cafe Aku susunya ngelembret gini loh Aku susunya gini gini Susunya langsung Mek Meki gel liptin nya yang favoritku itu ya Yang kayak Fostil Itu tuh Netflix Jadi warnanya itu kayak marun gitu Biasanya gak buat kayak inner gitu Nah kalo Favoritku nih tuh sekarang ada di 2 ini Yaitu pertama piknik Tuh Dia itu kalo dibilang Warnanya agak nge-pitch Tapi juga agak nge-pink gitu Tapi gak terlalu pink Jadi aku masih kayak Oke Nah kalo gini kan terlalu kayak Bright Orange gitu ya ya Nah biasanya aku timpa umbenya pakai si kafe gini jadi seger seger tapi kayak ada gelapnya gitu lah glitter Oh ya bagi yang kalian yang suka glitter-glitter kali ya simernya oke Cuman aku kadang enggak ngerti lah mau ngerit shimmer-shimmer gini ini mungkin kayak warnanya lebih ke ungu terus ada ya warnanya mermit banget sih kayak apa ya cocok ini buat fantasi dasarnya ungu terus glitternya itu hijau gitu loh jadi cakep Oh ini ada beberapa-beberapa glitter yang lain Oh ini ada mermit Oh mungkin temanya nah yang ini tuh kayak wow shimmer-shimmer gitu Oh ini ada lipmos ya udah ya kita nggak usah nge swatch ya ini kan udah nggak ada ya udah nggak dijual lagi ya udah di discontinue guys cuman ini warnanya aku paling suka tuh seingatku ya adalah archery Oh ini ini loh yang aku suka midnight archery sama midnight nah ini midnight ini archery dua itu seingatku yang lainnya agak nge-pink terus satunya lagi agak kayak apa ya merah-merah sama pink-pink gitu loh banyakan lipglossnya adalah yang dulunya ini lipglossnya ini masih tetap yang terbaik ya ini tuh kayak oke kita simpulkan aja mana yang aku suka sama yang no yang pertama aku suka bro abdo ini jadah alis yang menjekeng-kengkan alisku plus dia itu menaturalkan warna alisku ya sama ebronya yang mikro itu sebenarnya love and hate itu ada sesuatu yang aku suka sama sesuatu yang aku benci tapi suka aja suka aja cuman kayak kamu tuh harus konsentrasi penuh karena kalau nggak gitu iya karena dia gampang putus ya terus yang ketiga adalah si concealer tuh lihat concealernya itu mantap mantap banget dia itu di blend bahkan di blend yang kayak di di blend yang ditap-tap tuh tetap cover gitu loh dan ada ceku bedanya aku suka banget karena alus terus dia itu nggak bikin kayak kulitku tuh jadi tambah apa kering gitu loh translucent yang nggak kering gitu loh tuh masih cakep gelitin itu aku suka karena warnanya itu nih terutama si cafe aku suka banget terus sama glossnya ini aku juga suka wow itu yang aku suka yang no airy tint itu si skin tintnya karena aku nggak ada nggak ada shade-nya ya eyeshadow mungkin aku enggak kurang suka karena dia terlalu powdery titer nggak ya dan menurutku second date tuh overall produknya bagus ya getting zonk dari segi formulasi cuman mungkin menurut aku kayak tambah kebanyakin aja tambah lengkapin ya ada belum ada mascara belum ada lip matte ya kan belum ada eyeliner kayak gitu terus apa itu belum padat belum ada dan menurut aku yang perlu di enin lagi itu adalah eyeshadow nya jadi eyeshadow nya itu terlalu powdery menurut aku sama dibanyakin shade tintnya yang untuk fondi apa itu air tint itu loh overall aku suka suka banget second date itu nggak ada yang zonk produk influencer yang aku approve jadinya kayak yang wah ini tuh cakep banget sih menurut aku itu second date ya yaudah segini dulu videoku kali ini kalian minta aku nge-review one brand makeup tutorial yang mana produk apa kalian komen aja ya di bawah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati